Intro Lagu Smiley and Spirit tadi Itu lagunya Nirvana Ada di album Nevermind Nah album Nevermind itu Masuk dalam jajaran 10 cover album Terikonik sepanjang masa Album apa aja Band apa aja Yang termasuk dalam 10 cover album Terikonik, mari kita check out We like to finish off this bit With a song which has always been A great favorite of ours This is one that was recorded by Our favorite American group Sophie Tucker Daftar 10 Sampul album paling ikonik Sepanjang masa Yang pertama Ada dari The Beatles Nah band The Beatles ini Mengeluarkan album SGT Peepers Lonely Hearts Club Band Tahun 1967 Cover albumnya dirancang oleh Peter Black dan John Howard Sampul ini menampilkan band Yang dikelilingi oleh kolase Toko-toko terkenal Dan sejarah budaya pop Nah memang sampulnya itu Jadi band The Beatles itu dikelilingin ya Sama tokoh-tokoh budaya pop Zaman dulu Ada Charlie Chaplin Nah itu banyak tuh Nah itu sih keren banget sih Yang kedua ada dari band Pink Floyd The Dark Side of the Moon Tahun 1973 Sampul album ini dibuat oleh George Hardy Storm Paul Togerson dan Aubrey Powell Yang masing-masing dari mereka Juga memiliki kontribusi Dalam pembuatan sampul album Band-band lain seperti Red Japlin dan Black Sabbath Awal mulanya desain cover tersebut Dikritisi oleh Label ya Karena terlalu simple Dan dapat mempengaruhi Penjualan album Ternyata salah Hingga saat ini Idenya yang berhasil Mendapat predikat sebagai album Dengan sampul album terbaik Ini masih saja sangat digemari Oleh kalangan anak muda masa kini Para produsen atribut fashion Juga mengerti Jika desain The Dark Side of the Moon Merupakan desain yang sangat fenomenal Dan masih sangat digemari oleh Pemuda-pemuda masa kini Sehingga mereka memproduksi barang Dengan menggunakan logo piramid Dengan sorotan sinar pelangi Nah jadi memang Desainnya itu Sangat ikonik ya Yang ketiga Ada dari Band Nirvana Album Nevermind Yang tahun 1991 Itu gambar bayi Berenang di bawah air Mengejar uang dolar Di kail Difoto oleh Kirk Weddy Menjadi representasi Iconik dari era granks Nah itu memang Iconik juga tuh Di tahun itu Tahun 90-an Band Nirvana itu Mengeluarkan album Nevermind Itu Simple Fotonya simple Bayi gitu kan Nah sekarang Bayinya udah besar Dipermasalahin cover album itu Ya gak tau lah Masalah royalti Tapi kita gak bahas itu ya Kita tetep bahas 10 cover album yang paling ikonik Sepanjang masa Yang keempat ada The Rolling Stone Nah di album Sticky Finger tahun 1971 Sample provokatif ini dirancang oleh Andy Warhol Menampilkan close up selangkangan pria berbalut jeans Lengkap dengan resleting yang berfungsi Nah tapi Ini simple juga Cuma terlana Jeans Tapi ada yang nongol gitu Itu gokil sih Yang kelima Ada dari band The Class Nah ini keren juga London Calling Tahun 1979 Ditulis oleh Ray Lowry Sample-nya menggambarkan foto basis Paul Somonan Yang sedang menghancurkan gitar bassnya di atas panggung Nah jadi cuma Basisnya itu Ngancurin Bassnya di atas panggung Nah itu cover albumnya juga keren juga sih Lanjut Ke Posisi 6 Di posisi 6 ada Joy Deficient Di album Unknown Pleasure Tahun 1979 Dibuat oleh Peter Seville Sample menampilkan serangkaian gelombang frekuensi radio Yang telah menjadi simbol abadi band Nah jadi Frekuensi-frekuensi band itu digabungin satu-satu ya Jadi kelihatan kalau ini Kayak pegunungan Tapi itu Frekuensi band yang digabungin satu-satu Nah itu keren juga sih Sample band Di posisi 7 ada The Velvet Underground Enico The Velvet Underground Enico Tahun 1967 Ini albumnya dirancang Cover albumnya dirancang oleh Andy Warhol juga Andy Warhol yang merancang albumnya The Rolling Stone Sticky Fingers ya Nah dia merancang juga di cover album ini Nah itu Sample menampilkan stiker pisang Stiker pisang doang Sederhana gitu Jadi gambar pisang gitu Nah itu Sederhana banget itu gambarnya Memang Ada tulisannya Kupas perlahan dan lihat Nah jadi diatasnya ada tulisan Kupas perlahan dan lihat Nah itu Simple dari Andy Warhol ya Membuat cover album Nah jadi memang Andy Warhol Banyak juga membuat cover album Band-band terkenal di zamannya Di nomor 8 Itu ada David Bowie David Bowie Mengeluarkan album Aladdin Sane Tahun 1973 Nah ini Sample albumnya dibuat oleh Brian Davie Nah ini Cuma foto David Bowie Cuma ada sambaran petir di wajahnya Nah ini menjadi representasi Ekonik dari Alter ego-nya Bowie Nah jadi memang Simple ya Cuma foto Bowie gitu Cuma ada Dia di gambar petir gitu Kayak flash Nah itu juga ikonik Di tahun 1973 Lanjut ke nomor 9 Nah ini Nah ini Let Javelin Judul albumnya 4 1971 Album ini sering disebut sebagai Josho atau Untitle Menampilkan desain yang rumit Dan misterius Yang telah membuat penasaran Penggemar selama beberapa Dekade Nah ini memang Cover albumnya itu Sangat misterius ya Itu Orang lagi bawa Batang-batang kayu ya Ini misterius nih Kayak lukisan gitu tuh Tapi ini keren juga Ada 8 lagu Yang di album ini ya Ada Stairway to Heaven Ada Black Dog Ada Rock and Roll Ada The Battle of Evermore Misty Mountain Hopes Four Sticks Going to California When the Lip Breaks Nah itu Ada 8 lagu Di album ini Di posisi 10 Terakhirnya ada Bob Dylan Nah Bob Dylan Mengeluarkan album The Free Willens Bob Dylan Tahun 1963 Itu simple banget Cover albumnya Menampilkan Bob Dylan Dan pacarnya saat itu Suzy Rotolo Berjalan menyusuri Jalan kota New York Nah jadi Menangkap esensi Dari gerakan rakyat Nah Memang Itu Cover album itu Identik Dengan Apa yang Akan dikeluarkan Dari lagu-lagu Tersebut ya Nah banyak juga Dari Band-band lain Juga cover albumnya Bagus-bagus ya Banyak banget Banyak banget Yang masih Bagus-bagus Nah tapi ini 10 cover album Yang terikonik Sepanjang masa Masih bisa diingat Orang sampai sekarang Nah jadi Sobat Receh juga Komentar juga nih Kalau ada Album yang Bagus Cover albumnya Bagus Nah Menurut kalian Apa aja Ya Sobat Receh Tulis di komentar Nanti kita akan Bahas lagi Apakah itu Masuk Jadi icon Sepanjang masa Cover albumnya Atau Ya itu Memang Bagus aja Gitu Jangan lupa Like Subscribe Terus Sobat Receh Share ya Biar gue Termotivasi Untuk buat Video-video Berikutnya Oke Thank you Bye